Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru selesai membuat intermittent wiper atas permintaan ini saya juga buat berdasarkan literatur yang saya dapat komponen utamanya saya menggunakan IC 555 dan kapasitor yang saya gunakan 100 mikrofarad dan ini hanya punya LED indikator untuk melihat hasilnya jadi bila kalian buat tidak perlu memasang lednya Hai potensiometer ini untuk mengatur lamanya wiper on karena saya belum mencoba sebenarnya jadi saya tambah potensiometer saja agar dapat diatur dan potensiometer ini untuk mengatur jeda wiper on atau delay kita coba saja saya menggunakan tegangan 12 volt DC ya sudah on dan bergedik led biru menunjukkan wiper on dan led merah menunjukkan jeda nyala wiper saya coba putar ke kanan untuk merubah jeda wiper on terlihat led merah jeda wiper on lebih lama saya putar ke kanan kembali akan lebih lama waktu jedanya oke akan saya coba putar maksimum dengan menggunakan potensiometer 100 kilo ohm perhatikan lama jedanya rangkaian ini bisa jeda mulai dari setengah detik sampai 70 detik bila menggunakan potensiometer seharusnya 1 mega ohm mantap bukan hai 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 bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara me subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng oke rangkaiannya seperti ini sederhana bukan led ini hanya led indikator untuk percobaan jadi bila kalian buat jangan menggunakan led dan R2 kilo ohm nya juga tidak perlu dan untuk pembangkit pulsa saya menggunakan IC 555 rumus lamanya wiper on sama dengan 0,93 R1 ditambah VR2 dikali C1 sedangkan waktu tunggu atau delay 0,693 dikali R2 ditambah VR1 dikali C1 jadi berdasarkan rumus ini maka waktu wiper on dapat kita set mulai dari 0,4 detik sampai 0,54 detik bila menggunakan VR2 sebesar 1 kilo ohm dan waktu tunggu mulai dari setengah detik sampai 70 detik bila menggunakan VR1 sebesar 1 mega ohm pasti kalian paham tidak perlu saya jelaskan oke lalu bagaimana cara penyeldaran agar tidak perlu PCB bagi para pemula untuk menentukan pin IC 555 perhatikan saja yang sedikit lubang ini jadi ini pin 1 2 3 4 5 6 7 8 lalu kalian tekuk pin IC 555 kecuali pin 4 dan pin 8 seperti ini lalu pin 4 dan pin 8 kalian tekuk di sisi bawah IC agar aman bila kalian memasukkan tegangan input terbalik saya gunakan dioda 1N4148 perhatikan anoda kathodanya kathoda saya solder ke pin 4 dan pin 8 kemudian kalian sambung dahulu pin 2 dan pin 6 saya solder pin 2 lalu ke pin 6 saya solder perhatikan ini saya sudah beri hatch ring agar tidak short lalu pasang kapasitor 104 di pin 1 dan pin 5 oke saya solder di pin 5 saja yang di pin 1 nanti saja lalu pasang kapasitor 100 mikro farad lalu pasang kapasitor 100 mikro farad akan saya pasang pada pin 6 dan pin 1 saya solder positif kapasitor ke pin 6 dan negatif kapasitor ke pin 1 lalu pasang kapasitor ke pin 6 lalu saya beri kabel pada pin 1 ini sebagai titik negatif atau ground dan pin 2 saya beri kabel dan pin 3 pin 7 juga agak rapi dan kokos saya beri hatch ring yang ada kabelnya saja untuk percobaan ini saya menggunakan potensiometer 100 Kilo Ohm bisa kalian gunakan berapa saja misal sampai 1 Mega Ohm lalu saya lem dahulu pada relay 12V kemudian VR2 saya gunakan 5 Kilo Ohm yang ada saja sebaiknya kalian gunakan 1 Kilo Ohm saja sudah cukup oke saya lem dahulu kemudian IC555 saya lem juga oke ini positif 555 oke ini positif 555 dan positif sumber saya beri dioda pengaman relay 1N4148 kemudian anoda dioda pengaman untuk percobaan ini akan saya tambahkan LED jadi sebaiknya kalian coba dahulu menggunakan LED kaki katoda LED saya gabung jadi bila sudah berhasil kalian lepas LED nya oke anoda LED merah ke normally close dan anoda LED biru di normally open kemudian kolektor BC547 ke anoda relay dan emitter ke gabungan katoda LED yang merupakan titik negatif input kemudian saya gabung dengan negatif 555 dan saya beri kabel input positif ke katoda relay lalu saya pasang resistor 10 Kilo Ohm pada basis dan ujung resistornya ke pin 3555 kemudian pin 2555 ke kaki gabungan tengah dan paling kiri VR1 ke kaki gabungan tengah dan paling kiri VR1 saya solder di ujung kiri saja lalu pin 7555 ke gabungan potensiometer VR2 untuk mendapatkan waktu jeda minimum wiper saya seri saja resistor 10 Kilo dengan 4K7 Ohm ini didapat sekitar setengah detik waktu delay lalu solder ke VR2 pin 755 dan ujungnya satu lagi ke VR1 di ujung kanan lalu resistor 6K8 saya solder ke VCC 555 ini sedikit ketinggalan dan ujungnya ke VR2 terakhir Dioda 1N4148 ke kaki pin 7 ke VR1 tengah anoda saya solder ke pin 7 saya beli headstring dahulu agar tidak short lalu kathoda ke kaki tengah VR1 dan resistor pembatas arus 2 Kilo Ohm ingat ini hanya untuk percobaan saya solder ke saklar fix relay dan satunya ke ujung positif oke sudah selesai biasakan sebelum mencoba kalian recheck dan recheck oke sekian praktek saya kali ini bila ada masalah kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oloh fire 1n4